1, 2, 3 2, 3, 4 atas kehadiran kita di sini dan juga rasa syukur sedalam-dalamnya, setinggi-tingginya atas memperingati 90 tahun mengabdi pesantren modern Darussalam Gontor ini yang kalau saya baca sejarahnya sebenarnya bukan saja 90 tahun tapi 200 tahun sebelumnya juga sudah mempunyai suatu sejarah yang panjang bagaimana berdirinya pesantren ini sehingga kita semua tentu menghormati amal jariah daripada seluruh pendiri pengasuh, guru-guru dan tentunya juga semua kita yang memberikan hikmah sehingga pesantren ini dapat memberi berdiri anak-anak kita semuanya apabila khusus juga para anak-anak aku atau cucu-cucu saya yang ada di luar dan juga berada di mana saja di sekian puluh pesantren Gontor yang tersebar di seluruh Indonesia tadi sudah disampaikan tentang bagaimana pengabdian pesantren ini kepada umat kepada bangsa karena itulah saya sering juga sampai kemah Gontor itu pesantren ini yang bersifat nasional malah internasional baik dari sisi wilayah dari mana santri datang dan juga pemikiran-pemikirannya akhirnya tidak banyak pesantren yang alumni yang ketua NU dan ketua Muhammad dia dua-duanya dari Gontor begitu secara bersamaan artinya termasuk Pak Din Pak Ashi Muzadi sehingga karena pemikirannya yang bersifat nasional seperti itu jadi baik santrinya asalnya juga pemikirannya itulah yang saya kira hal yang paling penting dijaga dan diteruskan hal lain apalagi pesantren Gontor ini memegang predikat modern apa itu modern modern ialah visioner berfikir kekinian dan yang akan datang selalu saya katakan itu lebih beda antara pendidikan dan museum kalau kita melihat ke belakang artinya kita museum sebenarnya pendidikan ini harus melihat ke depan karena anak-anak kita yang duduk yang belajar di sini berumur 12 atau 15 tahun ilmu yang didapatkan di sini dia akan manfaatkan 10 tahun yang akan datang jadi yang harus diajarkan ialah ilmu yang kira-kira bermanfaat 10 tahun yang akan datang bukan ilmu yang lalu atau ilmu sekarang saja dan modern tentu pada tahun 26 itu berbeda modernnya tahun 2016 karena itulah beban modern itu atau peringkat modern ini tentu menjadi bahagian yang selalu harus dinamis karena tanpa dinamis maka dia berhenti modern itulah tentu harapan kita semua tapi kita bersyukur bahwa pesantrian kontor telah menjaga modern warna itu dengan perbandingan waktunya yang baik tadi digambarkan terima kasih banyak ayah saya tahun 70-an menganggap sekolah yang terbaik di dunia kontor sehingga adik saya ini adalah Suhaily satu di sini bawa dua sekalian di sini teman-teman satu tidak lulus terpaksa mondok di ngabar dulu baru baru ke sini jadi bagaimana kemudian kemanakan kemanakan sampai sekarang cucu beliau masih ada di sini kemanakan saya artinya itulah keluarga kami betul bahwa bagaimana mengapresiasi dengan megah-megah tinggi saya selalu katakan bahwa pendidikan itu sebenarnya hampir sama dengan restoran bukan tempatnya yang dicari makanannya yang dicari jadi walaupun pesan restoran itu di jalan kecil tapi enak orang akan datang sini begitu juga pesantren gontor ini waktu dulu bapak saya tiap 6 bulan ke sini saya tanya bagaimana caranya sampai ke gontor ya kita kan Surabaya turun Surabaya naik bus sampai menerogok dari situ naik naik bendi naik apa dokar kalau kita di selatan bendi namanya dokar ke sini oh begitu tapi tiap 6 bulan mesti tidur sini seminggu untuk melihat anaknya dan cucunya sebagainya itulah bagaimana kita menghargai atas pendidikan yang telah dikelola secara sebaik-baiknya nah tentu pertanyaannya apa yang kita hadapi ke depan karena seperti saya katakan bahwa pendidikan itu melihat ke depan saya terima kasih bahwa modern itu bukan hanya kalau bapak pakai jas dan dasi bukan itu modern tapi modern adalah pemikiran yang dan perilaku semuanya sebagai bangsa yang besar ini islam di indonesia selalu kita bangga kepada dua hal saja yang pertama jumlah selalu apabila kita berpidato secara internasional kita selalu mengatakan indonesia itu umat islam yang terbesar penduduknya islam yang terbesar di dunia ini karena itu suatu waktu ada ustad kedato tak sejarah di rumah saya waktu ramadhan lalu mengatakan bahwa dia baru naik umrah dan melihat begitu banyaknya orang indonesia yang umrah nah karena itu saya yakin nanti pasti dia bilang bukan lagi yakin pasti bahwa dari segi bangsa yang nanti di sorga yang paling banyak pasti orang indonesia di sorga pasti lebih bekalah daripada orang Saudi kenapa ya kalau 50% saja orang indonesia masuk sorga itu sudah 100 juta hari ini 125 juta Saudi cuma 10 juta kalau 50% jadi pasti orang yang sering banyak alhamdulillah saya jawab ustad tapi kalau masuk neraka yang saya paling banyak juga ada orang serangan itu artinya yang kedua selalu kita kemukakan ialah kita ini umat yang mudera umat yang selalu mempunyai fikiran yang berada di tengah wasatia mudera selalu memakai jalan tengah lebih dari itu tidak ada lagi hal yang kita sudah kemukakan walaupun kita bicara keilmuan sering saya katakan kalau kita masuk toko buku cari buku agama 90% terjemahan semenjak pahamkah bukunya yang banyak tidak banyak lagi buku-buku islam yang beredar di luar negeri selain kita keilmuan kalau keilmuan itu diukur dari buku sebagian besar seperti itu ekonomi juga begitu begitu kita bicara ekonomi maka toko pabrik industri dagang hampir semua non muslim 90% non muslim jadi jadi apabila kita ingin berdiri ke depan maka tentu hal inilah yang menjadi bahagian pemikiran kita bagaimana mendidik anak-anak Indonesia untuk disamping jumlahnya disamping pemikiran modern wasatia juga ilmu yang tinggi dan juga spirit dunia usaha yang tinggi hipotasian tinggi karena kalau dulu setiap orang masuk kontor dua hal yang selalu dibanggakan kalau nanti taman kontor bisa bahasa Arab dan bisa bahasa Inggris itu dulu yang selalu dikumpulkan dan itu benar tentu tapi bagaimana yang lain kekurangan kita itu yang harus kita perbaiki di dunia ini ada dua pemikiran tentang pendidikan itu arahnya kemana di Eropa pemikirannya dan di Cina di Inggris di Jepang pemikirannya ialah skill kemampuan kan itulah maka pendidikan-pendidikan tentang keterampilan sangat penting tapi di negara lain dari Amerika pikirannya ialah inovasi kreativitas kan itulah tentu kita bawa tahu bagaimana misi dan visi daripada saya baca tentang visi daripada kontor tentang bagaimana anak itu punya fikirannya luas dan pemikiran yang lebih bebas tentu tidak berperlaku bebas tapi pemikiran yang luas dan bebas itu artinya akan menghasilkan kreativitas dan inovasi karena ternyata tentu kita butuhkan anak-anak yang pintar matematika pasti dibutuhkan sains pasti itulah kenapa Jepang Korea China menjadi ekonomi yang kuat tapi ekonomi nomor satu tetap Amerika karena kekuatannya adalah inovasi dan kreatif yang berasal daripada pemikiran yang terbuka karena itulah apa yang digambarkan bagaimana generasi unggul yang diinginkan adalah generasi yang dapat berbicara ke depan menguasai ilmu ke depan mempunyai kemampuan berfikir pada 10 tahun yang akan datang bukan hanya berfikir kebanggaan masa lalu memang agak pedih juga apabila kita melihat dunia Islam pada hari ini dimana yang kita lihat di TV hanya bom penghancuran kematian pengunsian karena itulah juga sebenarnya tadi Pak teriagama saya itu berfikir untuk datang sini bukan saja karena saya agak batu-batu tapi saya sudah memperingatinya 90 tahun itu di Jakarta di Istiqlal jadi ini karena kontor saya dua kali memperingatinya saya bilang kalau makan dua kali pun kita hadir tapi yang ketiga kalinya mesti presiden nanti saya bilang pesan bapak artinya adalah bagaimana kenapa ini terjadi sehingga saya katakan dalam pertemuan di Jakarta itu para ulama tentu selalu apabila kita bicara tentang Islam tentu kita bicara hijrah bagaimana umat Islam Nabi Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinan tapi yang terjadi sekarang umat Islam hijrah dari Irak Syria ke Eropa saya katakan kita terima juga apabila mau hijrah ke Indonesia tapi tidak ada yang mau ke Indonesia karena ekonomi kita tidak maju dia ingin terapak kerja yang lebih baik di Eropa lebih aman karena itulah maka dunia Islam mengalami seperti itu karena itulah di samping darussalam juga dikemukakan bagaimana darussalam ini kita terjemahkan laksanakannya dalam bentuk kedamai yang jalan keselamatan karena itulah yang menjadi bahagian masalah dunia Islam pada dewasa ini karena itulah pikiran ide tadi bukan ide lagi pengembangan universitas Islam di sini untuk lebih baik karena memang agak sulit untuk berbicara apabila kita ingin mengirim anak kita sekolah di Yemen di Syria di Saudi malah di Mesir pada dewasa ini karena ujung daripada agama adalah peradaban dan hlak pada saat Islam di negara-negara Timur Tengah tidak lagi menghargai peradaban dan hlak apalagi yang kita bisa pelajari dari sana kalau belajar fikir di mana-mana kita bisa belajar fikir boleh belajar akidah dimanapun kita boleh belajar tapi ahlak dan peradaban betul-betul harus kita melihat praktiknya kan itulah di samping niat dan membesar ke universitas bagi yang kita mendukung pemerintah juga sekarang proses pendidikan universitas yang lebih besar untuk research dan pendidikan tinggi di Jakarta Menteri Agama sedang memprosesnya dengan baik supaya fikiran Indonesia juga bukan hanya tujuan untuk mencari pembantu rumah tangga tapi tujuan untuk mencari ustad juga di sini dan meninggikan ilmu di sini kita tidak hanya ingin bangga kepada jumlah dan sifat kita juga harus bangga kepada kemampuan yang tentu kita harus usahakan kita selalu menjadi bahagian daripada upaya merealisasikan apa orientasi daripada gontor tentang keislaman keilmuan dan kemasyarakatan memasyarakatkan artinya mempraktekan keilmuan kan itulah cita-cita para pendiri pesantren ini tentu kita teruskan dalam bentuknya sesuai dengan hari ini dan yang akan datang jadi walaupun belum ada petadi fakultas pertanian atau teknik atau kedoktoran tetap bisa anak-anak ribuan anak-anak santri ini kembali ke masyarakat ke desanya atau ke kotanya nanti minta Pak Gubernur mengirim ahli-ahli pertanian untuk mengajarkan bagaimana meningkatkan padi supaya kembali ke daerahnya dia bisa tingkatkan produksi jadi bukan saja agak melajarkan agama atau mengejarakan bagaimana kebersihan itu dipraktikkan di desa sehingga kurang orang sakit karena mengobati orang dan mengurangi orang sakit sama efeknya jadi jasa dokter mengobati orang dan jasa seorang mantri yang menyebabkan tidak ada kotoran dan tidak kebersihan itu sama akibatnya sama satu menyeharkan satu menyebabkan orang tidak sakit jadi anak-anak kita bisa dididik kesitu yang efeknya sama karena itu saya selalu hanya mengulangi doa kita semua karena memang disitu tujuan hidup kita bagaimana kebaikan dunia dan akhirat dan saya yakin tentu ini sudah difikirkan dan dilaksanakan disini karena itu kenapa alumni ada di mana-mana disamping pengurus agama ada diplomat ada pengurusaha ada di mana-mana karena tentu modal kreatifitas kemandirian yang selalu harus diajarkan disini karena itulah kenapa tadi sampaikan juga pada saat selesai konflik poso pikiran pikiran saya ialah bagaimana kedamaian di poso ini dapat kita jaga karena selesai damai datang lagi orang ngacau dari luar maka saya kata kita bikin pesantren yang mengajarkan kedamaian bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana kekerak berbuat yang radikal bagaimana malam ma'ruf nafi mungkar itu disenakan dengan baik bukan dengan membunuh orang dan itulah maka saya waktu itu minta mengajak Pak Syukri untuk oke kita bikinkan pesantren tapi tolong diambil ahli setelah selesai itu saja perjanjiannya tidak ada perjanjian lain ya setelah selesai ya tolong dijalankan Alhamdulillah berjalan di Poso itu tentu di Poso juga banyak Al-Khairat tapi kita di samping kita membantu Al-Khairat juga kita ingin mempunyai suatu beach makin baru standar-standar baru kan itulah maka disamping kita berbicara 90 tahun tentu kita merencanakan 100 tahun yang akan datang apa yang akan kita buat pada saat perikatan 100 tahun gontor ini tentu mungkin dikumpulkan para alumni apa yang dihadapi bangsa ini pada tahun 2025 apa ekonomi apa yang terjadi bagaimana kita makan dengan penduduk yang bisa mencapai sudah 300 juta orang pada 10 tahun yang akan datang yang pada 10 tahun yang akan datang itu 60% penduduk Indonesia akan tinggal di kota 60% jadi harus menciptakan kaya-kaya perkotaan lebih banyak lagi pada dewasa di samping itu juga memang desa sudah menjadi kota dari Madiun ke sini tidak ada lagi batasnya semuanya sudah toko rumah dan sebagainya apa yang diceritakan bapak saya dulu bahwa nek dokar tidak ada lagi dokar di sini artinya adalah mari kita lihat kemoderan dan itu sebagai fusioner yang akan datang realnya apa ekonomi yang akan datang bukan hanya Amerika yang mengusah Cina juga akan kuasa mungkin nanti ada jurusan bahasa Cina di sini contohnya begitu Rasulullah akan mengajak kita juga cari ilmu sampai ke Cina dan tidak usah sampai ke Cina sini aja bahasa Cina aja kita pelajari tentu banyak hal teknologi tidak bagaimana pentingnya kreativitas bagaimana pentingnya pemikiran salah satu kenapa Amerika maju karena dia kreatif salah satu kreativitas yang berpikiran berpikiran liberal art bukan liberal kerudukan jadi anak-anak berdebat tentu kalau dulu mengeritik guru saya tidak boleh membantah guru apa lagi kan tapi dalam kreativitas harus diskusi dengan guru lebih baik pikiran pikiran santrinya santrinya ataupun pemikiran pemikiran dan aliran yang bersifat terbuka itulah harapan kita semua semoga kita diberikan suatu kemampuan suatu hikmah saya membaca kata-kata hikmah disini saya tanya sama ustaz apa arti tata titi tata tutup ya lebih menata dengan teliti dengan sekuat dengan selesai oh begitu jadi sama dengan berjasalah tapi jangan minta jasa wah ini susah dibaksainya begitu kan angkat TDPR susah kalau dia baca kita semua susah kalau ini tapi artinya jangan minta jasa sekarang nanti di akhirat jasanya pasti dapat dan juga kata-kata hikmah yang lain disini tentu yang mewarnai jiwa dan juga sifat daripada alumni disini bukan itulah sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan pemerintah ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas apa yang telah diamalkan amal jari yang besar daripada pendiri pengasuh dan seluruh guru-guru gontor ini semoga kita semua lebih kekuatai lebih lagi untuk membuat lebih baik lagi untuk bangsa yang akan datang dan dengan ini kedua kalinya saya meresmikan perayaan 90 tahun untuk kedua kalinya karena di istiklal pernah satu kali jadi disini kedua kalinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa gontor tv dan gontor news alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita mendapat kehormatan yang luar biasa dapat melaksanakan wawancara eksklusif bersama wakil presiden republik indonesia bapak dokter andes haji muhammad yusuf kala di tengah rangkaian agenda beliau membuka peringatan 90 tahun berdirinya pondok modern darus salam gontor bapak muhammad yusuf kala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama tentunya kami sangat berterima kasih kepada bapak atas wawancara eksklusif ini dan selanjutnya tidak terasa bapak hampir 10 tahun sudah berlalu sejak bapak berkenan membuka peringatan 80 tahun gontor dan saat ini alhamdulillah bapak berkenan berkesempatan membuka peringatan 90 tahun gontor menurut bapak bagaimana kesan bapak terhadap peringatan 90 tahun gontor ini oh iya tentu pertama pasti banyak kemajuan kita lihat saja dari segi kampusnya baik di sini juga di apa itu di kontor pesantren baik ya dan juga seperti saya katakan bahwa pendidikan ini itu harus dinamis karena itulah apa yang di universitas unida ini tentu banyak hal-hal dan saya lihat kampus di samping baik tentu metode kurikulum juga harus mengikuti jamannya sehingga kita membuat wajuan yang seperti itu baik menurut bapak apa faktor yang menyebabkan gontor bisa bertahan alhamdulillah sampai 90 tahun ini tadi saya katakan bahwa kalau diumpamakan pendidikan itu itu sama dengan restoran restoran itu orang kunjungi dimana saja walaupun mungkin jauh tapi makanannya enak artinya gontor telah memberikan pendidikan yang baik kepada siswa-siswa atau mahasiswa di samping itu juga di samping gontor bersifat nasional baik siswa atau santrinya juga mahasiswanya di samping itu juga fahamnya bersifat mengadopsi itu suatu faham yang bersifat moderat dan tidak terpisah-pisah dengan ayah lainnya sehingga itulah ingin selamat menikmati selamat menikmati